Kita ke informasi dari Kabupaten Samba, sodara panen raya di Kabupaten Samba sudah selesai dilaksanakan oleh sebagian besar petani di sejumlah tempat. Selain produksi padi belimpa, petani juga dihadapkan dengan rendahnya harga gabah kering giling di pengumpul. Rendahnya harga gabah kering giling di tingkat petani dinilai sangat merugikan petani. Permasalahan harga sering terjadi pada saat panen raya, tak jarang harga yang dipatok para pengumpul jauh dari harga sebelum panen. Seorang petani asal Sambas, Naim menuturkan panen kali ini hasilnya sangat sedikit, cukup untuk dikonsumsi bersama keluarga selama 5 bulan. Dari sawah tadah hujan miliknya, pada tahun ini menghasilkan 500 kg padi kering giling atau setara dengan 300 kg beras. Naim mengaku tahun ini hasil panen tidak terlalu mengembirakan karena tidak dapat menunjang kebutuhan keluarga selama setahun. Apalagi saat ini masih pandemi belum berlalu, pihaknya tidak memiliki pilihan pekerjaan lain karena lapangan pekerjaan yang selama ini dilakukan menjadi buruh tani di perkebunan jeruk pasca panen sulit didapatkan. Untuk itu, Naim berharap pemerintah membuat kebijakan mengatur pembelian gabah kering giling di tingkat petani dengan harga yang pantas. Pengaturan harga akan mengurangi aktivitas ekonomi yang merugikan petani. Naim yang sehari-hari menjadi buruh tani mendapatkan upah sebagai pembersih gulir padi pada musim. Simpanan raya juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Tak jarang untuk pemupukan, Naim terpaksa membeli pupuk daun subsidi dengan harga mahal yakni Rp150.000 per karung. Selain pupuk, rendahnya produksi juga disebabkan banyak hama pengganggu tanaman karena ketidakmampuan petani membeli obat anti-hama yang harganya cukup mahal.